Tipat Serombotan merupakan masakan halal khas Kabupaten Klungkung, Bali. Makanan ini memiliki rasa yang pedas dan gurih. Ketupat disajikan bersama aneka sayuran seperti sayur kangkung, bayam, buncis, terong, pare, ditambah telur, kacang goreng, dan taburan kelapa parut. Kemudian disiram dengan bumbu kuah kacang yang membuat Tipat Serombotan terasa enikmat. Peminat dari Tipat Serombotan khas Klungkung ini sangat banyak. Pedagang Tipat Serombotan ini bisa menjual hingga 500 porsi perharinya. Berapa porsi sampai 500? Kalau hari minum. Untuk harga berapa porsi? Kalau Serombotan pakai duduk Rp1.000, pakai tipat. Kalau yang biasa Rp6.000, sehingga Rp6.000. Kalau pakai tipat Rp1.000. Biasanya rame-nya di hari apapun. Pembeli dapat memilih tingkat kepedasan dari Tipat Serombotan. Seorang pembeli mengungkapkan bahwa ia sangat suka dengan tipat serombotan karena rasanya yang enak dan sangat kaya akan cita rasa tradisional. Ini makanan khas di Kulung-Kulung ini ya, jadi walaupun konsep pasarnya itu sudah modern ya, tapi makanannya masih yang tradisional, jadi saya memang cari yang makanan yang tradisional. Untuk rasanya? Rasanya gimana ya, tergantung kita ya, kalau level kepedasannya tergantung request ya dari buahannya ya. Tipat serombotan bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Kulung-Kulung. Dengan harga Rp10.000 saja kita sudah bisa menikmati tipat serombotan. Aris Yanipar, Sang Putu Ariase, Kompas TV, Kulung-Kulung, Bali.